Informasi pertama, seekor ular kobra berukuran besar menghebohkan warga Cilacap. Warga akhirnya memanggil pawang ular untuk menangkap hewan melata itu. Proses evakuasi pun berlangsung kurang lebih satu jam karena ular berada di bebatuan saluran air. Ketakutan, warga desa Dayaluhur Cilacap kembali menemukan ular kobra berukuran besar. Kali ini ular itu bersembunyi di korong-gorong saluran air desa. Warga tidak sengaja menemukan ular di saluran air saat melintas. Takut tergigit, warga mencari bantuan. Seorang pawang ular pun datang untuk menjinakkan binatang melata itu. Butuh waktu satu jam untuk menangkap hewan berbisa ini karena tubuh ular sebagian terjepit bebatuan. Warga pun bersorai saat ular sudah berada di genggaman sang pawang. Ular sepanjang 4 meter ini akan dilepasliharkan kabitatnya yang jauh dari permukuman warga. Sudah beberapa kali ular jenis kobra nampak di kejamatan daya luhur. Bahkan dalam sebulan sudah 4 ular yang tertangkap.